Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Lala dari Digital Mommy Hari ini saya ingin sharing buat teman-teman yang punya bisnis online di internet dan kemudian mungkin ingin tahu gimana caranya bikin watermark yang cantik buat produk-produknya Oke, kita bisa pakai ini, online photo editor, satu kesukaan saya adalah pixlr.com Kemudian klik ini, open pixlr editor Klik open image from computer, kita buka image yang mau kita olah ya, klik open Oke, ini adalah image kita Kita tarik dulu di pojok sini biar lebih jelas Sekarang kita ke layer ya, kita klik ini, new layer Oke, setelah itu kita klik ini, mark itu Kita select sebuah ini ya, kemudian kita klik ini, ini adalah color picker, kita pilih misalnya ini merah, merah, hijau, hijau, coklat gitu ya Misalnya saya mau pilih yang warna yang ini ya Kemudian kita klik ini, tanda ada tanda ember ini Oke, kita warnai Setelah itu kita klik ctrl D Untuk menghilangkan tadi ya, marki toolnya Setelah itu kita klik ini lagi, new layer Oke, lalu kita klik ini huruf A, untuk huruf kita pilih misalnya Misalnya saya mau pakai brand teman saya Dia punya brand namanya cupcakelucu.com Colournya ya Jadi ini kan tadi colournya ini coklat Kita ganti misalnya seperti ini Oke Atau kita bisa ganti suka-suka lah Misalnya saya mau putih aja gitu ya Klik OK Ini klik OK disini Klik OK disini Nah, sebelumnya kita mau ganti lagi ini fontnya Nah, ini kan fontnya verdana Misalnya kita pakai font Nah, ini font yang ada yang kita pakai adalah font yang ada di komputer kita Jadi misalnya saya mau pakai font ini Oke, misalnya saya rasa ini kebesaran Saya bisa saya kecilkan Oke, misalnya sudah suka Klik OK Setelah itu Disini Di layer yang berikutnya Nah, kalau ada layer muncul seperti ini Ini layer apa nih? Kalau misalnya ternyata tidak ada hubungannya Kita bisa delete layernya Jangan khawatir Kita pakai layer yang pasti saja Jadi layer ini adalah layer belakang gambar kita Layer ini adalah layer Apa namanya? Alas dari tulisan Ini adalah layer tulisan Jadi pastikan kita tahu layer apa yang ada disini Kalau kita ke layer alas Kita transparankan dengan klik ini Topal setting Opacity-nya kita turunkan Oke, cantik ya? Oke, misalnya kemudian Hurufnya mau kita berikan sedikit bayangan Maka kita klik layer huruf Ya, disini Kemudian kita klik ini Ya, layer style Kita klik drop shadow Oke Lalu kita atur saja Ini kan distance-nya Misalnya kita Ini kan misalnya tuh Kita atur misalnya distance-nya berapa nih Kita kira-kira-kira aja Misalnya segini Terus kemudian size-nya itu untuk blur-blurnya Nah, misalnya seberapa blur gitu ya Atau kemudian opacity-nya mau kita Besarkan Turunkan seberapa Ini sudah selera Silahkan dicoba-coba ya Oke, misalnya saya sudah oke Klik oke Misalnya buat saya ini kurang besar Maka kemudian tinggal klik lagi disini ya Ya, kita kemudian size-nya Kita besarkan saja Misalnya biar puas gitu Pokoknya disini sudah Yang membatasi tinggal kreativitas kita Oke Saya sudah suka Klik oke Jadi inilah ya Gambarnya Kemudian tinggal kita file Save Kita kasih nama Jangan lupa formatnya jpg Kemudian oke Kita kasih save Maka Ini adalah gambar asli kita Dan ini adalah gambar setelah kita olah Oke Teman-teman bisa ikuti tutorial-tutorial yang lain Digital Mommy Atau teman-teman bisa ikutan workshop online Kalau ingin belajar tutorial-tutorial seperti ini Yang lainnya Sampai jumpa ya Di tutorial-tutorial yang lain Daaah Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih.